Intro Untuk kisah kali ini adalah sebuah cerita dari treat di twitter oleh Idrawan Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, silahkan saja kunjungi linknya yang ada di kolom deskripsi Jadi, begini ceritanya Kisah yang akan saya ceritakan ini merupakan peristiwa nyata yang pernah terjadi sekitar tahun 1998 yang lalu Seperti biasa, nama tokoh yang bersangkutan dan lokasi kejadian akan disamarkan untuk kenyamanan bersama Malam itu adalah malam minggu Mang Dirman berjalan mendorong gerobak baksonya dengan langkah pelan Biarpun namanya malam minggu, tetap saja suasana di sekitar jalan terasa sunyi dan lengang Mungkin juga dikarenakan suhu udara di malam ini kelewat dingin Jadinya, orang-orang pada malas untuk keluar rumah Mang Dirman menatap sedih bakso dagangannya yang masih tersisa banyak Bahkan setengah dari jumlah yang ia bawa pun belum ada terjual Padahal ia sudah turun dari rumah sejak pukul 4 sore tadi Dan sekarang waktu telah menunjukkan hampir pukul 10 malam Hari ini, rejeki lagi seret Begitu keluhnya Sebelum pulang, ia hendak masuk dulu ke suatu komplek rumahan di depan sana Mungkin saja nanti di dalam akan ada orang yang mau membeli Kan lumayan juga kalau bisa terjual sampai 4 atau 5 porsi Cukup buat modal jualan besok Begitu pikir Mang Dirman Dengan hati yakin, ia masuk sambil memukul-mukul mangkok basonya Benar juga dugaannya Masih ada warga komplek yang mau membeli Walaupun hanya 2 porsi Tapi ini cukup menambah semangat Mang Dirman untuk melanjutkan jualannya lagi Ia berjalan masuk ke bagian komplek yang lebih dalam Namun, semakin ia melangkah jauh, makin gelap dan makin sepi suasananya Rumah-rumah di situ juga banyak yang kosong, tak berpenghuni Tak lama, Mang Dirman sampai di gerbang pembatas yang menghubungkan jalur komplek dengan perkampungan yang ada di belakangnya Di sisi kiri jalan, terdapat sebuah pos kamling dengan penerangan seadanya Si Katrok dan Si Saiful tengah asik bersantai di dalam pos tersebut Dua orang pengangguran ini dikenal sebagai preman kampung yang acap kali berbuat onar Setiap malam, kerjaan mereka cuma nongkrong di tempat ini Sambil nyimeng ataupun mabuk-mabukan yang duitnya mereka dapat dari hasil memalak anak-anak di kampung belakang Mang Dirman mengetuk kembali mangkok Berharap bakalan ada orang lagi yang mau membeli baksonya sebelum ia pulang Si Saiful yang mendengar bunyi tersebut tergagap dari bengongnya Mukanya yang jelek jadi sumringah Eh, trok, ada tukang bakso tuh, katanya Kebeneran pas gua lagi lapar nih, panggilin dah Ucap si Katrok Saiful melambaikan tangan ke Mang Dirman Mang, sini Mang Serunya Mang Dirman yang sama sekali belum tahu profil kedua orang di depan Dengan semangat menggebu datang menuruti panggilan mereka Alhamdulillah ada lagi yang beli, lumamnya senang Bakso bang Iya, belum mangkok ya Baksonya paket komplit Jawab Saiful Oh iya, satu lagi Tambahnya Apa tuh bang? Gak pake lama Kata Saiful lagi Sip deh Ucap Mang Dirman antusias Dengan cekatan Ia mempersiapkan dua mangkuk bakso pesanan mereka Wih, mantep Kata Katrok Saat semangkuk penuh bakso tersaji di depannya Tanpa basa-basi Disikatnya langsung Padahal panasnya masih mengepul Si Saiful tak mau kalah Dituangnya kecap dan sambel tanpa kira-kira Lalu disantapnya Hingga ludes tak bersisa Satu mangkok lagi Mang Pintanya Dengan mulut mendesis-desis kepedesan Melihat rekannya nambah Si Katrok kepengen juga Ia jadi ikutan pesan Gue juga deh Mang Pangsitnya yang banyak ya Serunya Oke Jawab Mang Dirman Cepat-cepat Ia buat lagi dua porsi bakso Sesuai pesanan mereka Ah senangnya Kalau jualan malam ini Bisa laris Ini dia bang Ia menyerahkan dua mangkok bakso Dengan isian lengkap Memang dasar Kedua orang ini terkenal rakus Tak perlu waktu lama Buat mereka menghabiskan makanannya Mang Dirman saja heran Melihat cara makan mereka Yang ugal-ugalan Ini lapar atau rakus Pikirnya Si Katrok bersendawa keras Seusai makan Saiful menepuk-nepuk perutnya Yang kembung kekenyangan Lalu Mereka berdiam diri sejenak Sambil menikmati sebatang rokok Yang dibagi dua Karena malam Yang semakin larut Mang Dirman Ingin segera pulang Ia pun meminta Keduanya Untuk membayar bakso Yang mereka makan Maaf ya bang Saya udah mau pulang Si Katrok Malah pura-pura budek Yaudah Pulang sono Tukas Saiful senaknya Mang Dirman Kaget dijawab Ketus begitu Loh Kan abang-abang Belum ada bayar Jelas Mang Dirman Mata Katrok Mendelik galak Emang Berapa semuanya Tanyanya Kurang ramah Abang makannya Abis empat porsi Jadi totalnya Sepuluh ribu Jawab Mang Dirman Iya iya Nih gue bayar Kata Katrok Lalu mendekati Mang Dirman Yang berdiri Di luar pos kamling Tapi Tak disangka Si Katrok Malah meninju perut Mang Dirman Dengan sangat kuat Badan Mang Dirman Menunduk Lalu ia jatuh Melengkung Sambil memegangi Perutnya yang kesakitan Mulutnya Mengerang Menahan perih Bakso Gak enak aja Loh pake Minta bayar Segala Cari mampus Loh Ejek Katrok Lalu tergelak Keras Belum tau Dia Siapa kita Ya Tro Sambung Si Saiful Dengan laga So Mang Dirman Berusaha Bangun Tapi Katrok Melayangkan lagi Tinju Tepat mengenai Batang hidungnya Mang Dirman Terbaring lagi Darah mengalir Dari hidung Belum puas Dengan kekejaman Yang dilakukan Temannya Giliran Saiful Yang berulah Diguncang-guncangkannya Kuat-kuat Gerobak Bakso Sampai isinya Tumpah Ruah Beramburan Wadah-wadahnya Bercecaran Termasuk Dua lusin Mangkuk Semuanya Pecah Berserakan Belum berhenti Sampai disitu Saiful Lalu membanting Gerobaknya Sampai tumbang Hingga Terbentur Keras Di tanah Beberapa Bagiannya Patah Karena memang Dibuat Dengan Bahan Sederhana Kaca Untuk Memajang Jualannya Ikut Berderai Satu Panci Besar Penuh Kuah Kaldu Tumpah Terbuang Sia-sia Mang Dirman Tak kuasa Menahan Pilu Hatinya Sakit Makan Tuh Bayaran Loh Kata Katrok Sambil Tertawa Puas Dengan Kelakuan Mereka Yang Biadab Keduanya Lalu Pergi Meninggalkan Mang Dirman Yang Tergolek Lemah Sayang Ia Tak Sanggup Melawan Fisiknya Terlalu Ringkih Tak Sebanding Dengan Postur Kedua Preman Tadi Yang Memang Besar Bisa Bisa Ia Malah Jadi Bulan Bulanan Terseok Ia Mendekat Ke Gerobak Baksonya Yang Tergeletak Di Tanah Susah Payah Ia Coba Untuk Mengangkatnya Berdiri Untungnya Masih Bisa Didorong Dan Dibawa Pulang Ia Punguti Sisa-sisa Barang Dagangannya Yang Kira-kira Masih Bisa Diselamatkan Dengan Hati Sedih Dan Batin Tertekan Ia Berjalan Pulang Setelah Berjalan Kaki Hampir Dua Jam Lamanya Mang Dirman Sampai Di Rumah Tapi Tiba-tiba Rasa Sakit Menyerang Perutnya Pedih Sekali Sampai-sampai Ia Tak Sanggup Menahan Dan Akhirnya Ia Pun Jatuh Tak Sadarkan Diri Malam 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 Jumat Kat 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 Dan Sisa Eful Teman Dia Satu-satunya Lagi Seru Bermain Gaple Di Pos Kambling Belakang Komplek Sekantong Miras Oplosan Dan Beberapa Batang Rokok Menemani Acara Nongkrong Mereka Yang Tidak Berguna Rengsek Gue Laper Berat Maki Kat Setelah Jernuh Bermain Kartu Sama Mana Gue Belum Makan Lagi Dari Tadi Kata Saiful Tangannya Mengelus Perut Yang Keroncongan Jadi Dimana Dong Banyak Kat Saiful Nampak Berfikir Mukanya Jadi Kelihatan Lebih Dungu Apa Perlu Kita Sikat Lagi Ayamnya Pak Haji Bakil Cetus Kat Eh Jangan Kemarin kan Udah kita Embat Dua Ayamnya Tolak Si Saiful Alah Kan Ayamnya Ada Banyak Gak Bakalan Dia Pusingin Kalo Hilang Satu Atau Dua Biji Saiful Masih Pesimis Terus Ngotongnya Gimana Masaknya Juga Dimana Gampang Kita kerjin Aja Di rumah Lo Jawab Kat Enteng Enak Aja Mulut Lo Rumah Gue Mulu Jadi Sasarannya Kalo Mak Gue Ngamuk Gimana Sekalian Aja Malu Kita Masak Ucap Kat Lalu Tergelap Setan Noh Emang Emang Mak Gue Daun Singkong Mau Masak Rutuk Saiful Bunyi Suara Mangkok Yang Dipukul Terdengar Di Kuping Mereka Keduanya Jadi Girang Dengan Dentingannya Yang Familiar Sebuah Grobuk Bakso Lalu Melintas Trok Ada Tukang Bakso Lewat Noh Seru Saiful Senang Panggil Gue Hampir Mati Kelaparan Suruh Si Kat Mang Sini Cepetan Panggil Saiful Si Tukang Bakso Mendorong Grobuknya Mendekat Bakso Bang Tanyanya Iya Pesen Dua Isinya Yang Komplit Kata Saiful Matanya Mengamati Wajah Si Mamang Penjual Kayak Kenal Pikirnya Eh Pull Kayaknya Dia Tukang Bakso Yang Pernah Kita Kerjain Dulu Lo Ingat Nggak Bisik Kat Saiful Agak Terkejut Pantesan Ia Seperti Pernah Melihat Tampangnya Tapi Ngapain Dia Datang Lagi Sini Sengaja Nyariin Kita Mau Nagi Bakso Yang Kita Nggak Bayar Kalau Bener Begitu Memang Cari Mati Nih Orang Repet Si Saiful Udah Selain Ke Gue Kalau Nanti Dia Macem Macem Bakalan Gue Bikin Nyesel Dia Seumur Hidup Karena Berani Main-main Sama Kita Ucap Katro So Jago Mereka Mengawasi Tingkah Laku Mang Dirman Yang Nggak Nampak Mencurigakan Ini Ini Bang Bakso Kata Mang Dirman Dengan Ramah Dua Mangkok Bakso Super Lezat Terhidang Manis Di Meja Aromanya Menggugah Selera Menggoda Untuk Segera Disantap Rezeki Nggak Pernah Kemana Ujar Saiful Cepat-cepat Tangannya Meraih Satu Mangkuk Air Liurnya Sampai Menetes Tanpa Ia Sadari Bahkan Katro Merihatnya Dengan Tatapan Jiji Lalu Katro Juga Mengaduk-aduk Bakso Uap Panas Mengepul Dari Kuahnya Yang Kelihatan Sedap Makan Cuy Katanya Sambil Menyiapkan Sendok Kedalam Mulut Hmm Enak Ya Enak Pake Banget Sambung Saiful Dengan Mulut Penuh Gigi Katro Yang Tonggos Menggigit Satu Buah Bakso Raut Mukanya Jadi Berubah Rasa Baksonya Sungguh Aneh Dan Janggal Seperti Bukan Daging Kayak Biasa Ia Lepihkan Bakso Yang Ia Kunyah Barusan Sebuah Benda Bula Terlontar Dari Dalam Mulutnya Sebagian Dari Benda Tadi Telah Hancur Tergigit Dan Berlumuran Lendir Serta Mengeluarkan Darah Katro Melotot Melihatnya Benda Tersebut Berupa Bola Mata Manusia Yang Mulai Membusuk Tengkuknya Merinding Kerutnya Sesak Menahan Mual Muntahannya Pun Tak Terbedung Bonya Yang Anjir Memenuhi Poskambling Benar-benar Menjijikan Saiful Terperangah Melihat Temannya Muntah-muntah Ada yang Gak Beres Disini Begitu Pikirnya Pelan-pelan Ia Mengintip Kesemangkuk Bakso Yang Ada Di Tangan Ia Tersentak Ngeri Bukan Lagi Mi Bakso Atau Semacamnya Yang Ada Di Dalam Mangkuk Melainkan Setumpuk Cacing Berledir Penuh Dengan Tanah Ada 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 Beberapa Buah Bola Mata Manusia Dan Benda-benda Menjijikan Lainnya Nafas Saiful Turun Naik Keringat Dingin Mengucur Ras Tangannya Gemeteran Wah Pekik Saiful Takut Dilemparnya Mangkuk Tersebut Hingga Terpelanting Pecah Cacing-cacing Yang berserakan Meliuk-liuk Di lantai Saiful Juga Ikut-ikutan Muntah Mangdirman Tetap Mematung Di depan Poskambling Bibirnya Menyeringai Ekspresinya Datar Tapi Menggidikan Bulu kuduk Katro Jadi Ingin Menghajarnya Ia pun Bergerak Maju Namun Urung Karena Mangdirman Gelagatnya Jadi Janggal Dia Mengangal Lebar Lalu Dari Mulutnya Tersembur Darah Kental Kehitaman Baunya Pun Tak Kalah Busuk Dari Bakso Yang Ada Di Dalam Mangkok Tadi Mangdirman Terkekeh Dengan Nada Yang Mengerikan Katro Dan Saiful Membelalak Muka Mereka Pucat Memutih Mereka Baru Sadar Sosok Yang Ada Di Hadapan Mereka Ini Bukan Manusia Setan Saiful Menjerit Lalu Melompat Kabur Tanpa Disuruh Bul Anjing Lo Tungguin Gue Pekikatro Sama Takutnya Kedua Pereman Bermental Banci Tersebut Akhirnya Lari Tunggang Langgang Pos Kambling Yang Mereka Tenggalkan Kondisinya Berantakan Dan Dipenuhi Dengan Muntahan Dan Bang Dirman Masih Berdiri Di Sana Masih Dengan Senyuman Aneh Di Mulai Menghilang Bakso Mang Panggil Seorang Warga Komplek Kepada Mang Dirman Yang Lagi Berjualan Oke Katanya Senang Mereka Berbincang Bincang Selagi Mang Dirman Meramu Bakso Yang Dipesannya Udah Lama Gak Masuk Komplek Sini Ya Mang Tanya Si Warga Iya Mas Kemarin Saya Sakit Jadinya Lama Gak Jualan Jawab Mang Dirman Santun Tapi Katanya Kemarin Ada Yang Lihat Memang Lagi Jualan Disini Ah Masa Sih Baru Sekarang Ini Saya Masuk Lagi Mungkin Yang Lihat Saya Kemarin Maksudnya Lima Bulan Yang Lalu Kali Ya Tanya Mang Dirman Enggak Mang Sekitar Seminggu Yang Lalu Gitu Deh Ceritanya Juga Radar-radar Nyeremin Udah Kesebar Dari Kampung Belakang Sana Jawab Si Mas Mukanya Jadi Serius Mang Dirman Makin Penasaran Emang Cerita Apaan Mas Itu Loh Si Katro Sama Si Saiful Dua Pereman Di Kampung Belakang Komplek Ini Katanya Ketemu Dengan Tukang Bakso Yang Ternyata Adal Setan Dan Katanya Lagi Malah Mereka Sempat Makan Baksonya Jelas Si Warga Mang Dirman Heran Tukang Bakso Setan Terus Apa Hubungannya Dengan Saya Tanya Mang Dirman Yang Saya Dengar Penjual Baksonya Itu Ciri-cirinya Mirip Dengan Si Mamang Ini Kata Si Warga Lagi Mang Dirman Termangu Kedengarannya Seperti Nggak Masuk Akal Lagian Setan Mana Yang Mau-maunya Nyaru Sebagai Dirinya Atau Jangan-jangan Si Mamang Ini Emang Setan Beneran Gurau Si Warga Gak Berperasaan Namun Mang Dirman Tidak Menanggapi Otaknya Kusut Perasaannya Resah Kemudian Cepat-cepat Ia keluar Dari Komplek Tersebut Dan Tak Mau Lagi Berjualan Di Sana Baiklah Sekian Dulu Episode Kali Ini Terima Kasih Buat Teman-teman Sekalian Yang Telah Mendengarkan Cerita Ini Jaga Kesehatan Dan Sampai Jumpa Lagi Di Episode Selanjutnya